Lewat jalur ini, punggung kuda ini, ya ini jalur ini menghubungkan, ini strukturnya kayaknya batu yang disusun ya. Jadi dia ke arah ke bawah begini, ini disusun. Jadi susun dengan batu. Tapi ya, ini harus hati-hati ya. Memang luar biasa ini. Luar biasa, saudara. Dan cuaca di sini dingin. Nah, saudara, sahabat, ini kita akan menuju lagi spot di mana punggung kuda ini katanya, jalan punggung kuda ini, ada yang lebih nampak kelihatan jurangnya ya. Tapi di depan sedikit. Nanti kita akan coba lihat bagaimana ya. Nah, saudara, guys. Ini mungkin sekitar, nggak tahu ya, entah cukup 1 km mungkin. Berarti di puncak, di puncak, di puncak, di puncak tadi mungkin kurang lebih 1 km bisa. Karena ini mungkin 750 atau 850 meter ada. Dan dari sini kita bisa mendengarkan suara seperti air terjun. Saya tidak tahu apakah betul ini, tapi katanya ada air terjun dekat sini. Air terjun ini... Air terjun yang punya ini, kayaknya alirannya kan daun-daun. Air terjun aliran kan daun-daun. Mungkin begitu ya, karena suaranya ini agak keras. Saya tidak tahu kalau kamera ini bisa nggak ini dia dapat suaranya. Tapi yang pasti, inilah yang saya pernah janjikan ya. Yang saya akan perlihatkan jalan punggung kuda. Dan puncak yang tertinggi mungkin ya, untuk daratan buton di daerah sekitar sini. Sekarang saya perlihatkan di mana Gunung Lambelu itu. Tapi saya hanya akan shot dari jauh, kalau bisa nampak. Itu saudara, dan itu adalah tebing. Yang luar biasa itu bisa juga digunakan untuk uji nyali bagi yang... Terima kasih saudara sahabat sekalian. Dan sekedar mengingatkan kalau melewati lintasan jalan ini. Dari Todanga, dari Puresana atau Wakorumba. Menuju Kota Baubau, Kabupaten Buton. Supaya melewati jalan ini, ya... Kalau sudah masuk, yang disebut jalan punggung kuda. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan informasi-informasi yang sifatnya bermanfaat untuk kita semua. Top. Sub indo by broth3rmax oke guys ya kita sampai lagi di puncak tumada ini luar biasa ibu kopi kopi hitam satu dua ukuran-kulanya empat saudara ini puncak tumada kalau kemarin pas sunset nanti sebentar kita coba juga tunggu sunset ini ini ada pohon-pohon kelapa dari sini kelihatan di bawah ya berjejer bagus puncak gunung lambelu puncak gunung lambelu coba disorot itulah puncak gunung lambelu yang merupakan salah satu penamaan di kapal pilni salah satu nama di sebuah kapal pilni yaitu kapal lambelu jadi sudah disini gunung lambelu itu ini kawasan tumada saudara puncak tumada ya berada disini nyaman ya dan perjalanan dan perjalanan kalau melewati lintasan dari wakorumba menuju kota bau-bau dan melewati todanga misalnya atau lewat pure ke todanga pasti akan melewati puncak tumada dan jalan punggung kuda tadi ya setelah itu masuk wilayah kapontori atau kecamatan kapontori saudara-saudara sekalian inilah salah satu keindahan alam di wilayah kabupaten Buton ya Sulawesi Tenggara Terima kasih telah menonton